Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah interface ya. Interface menggunakan visual basic untuk memotak kuliah, pemograman, dan orientasi objek. Nah, bagi contoh kita akan membuat aplikasi proses untuk menghitung luas segitiga gitu ya. Nanti ada alas, ada tinggi, kemudian setelah diproses dia akan menghitung gitu ya. Nah, kita untuk menghitung ini menggunakan interface. Ya, interface. Di sini ada, kita buat interface ini dalam satu modul ya. Kita jadi membuatnya di dalam modul. Jadi pertama kali yang dibuat adalah buat create modul baru ya. Add new ya, new modul. Kemudian nanti akan terbentuk seperti ini, kemudian dimasukkan codingnya di dalam modul seperti ini. Nah, yang pertama yang diketik adalah interface luas segitiga. Interface ini wajib seperti ini, misalnya, kalau ini bebas, mau diketik apa gitu ya. Kemudian, jadi intinya interface luas segitiga ini, dia akan memanggil function luas segitiga. Ini, dia akan memanggil ini, segitiga itu apa sih. Ya, jadi kalau ini nanti pas lewat sini codingnya, maka dia akan ke sini. Menghitung luas segitiga. Yang di dalamnya, hitung luas ini ada, dia return itu proses ya. 0,5 dikali alas, kali tinggi. Jadi, saya ulangi lagi bahwa interface luas segitiga ini, itu dia akan berhubungan dengan function hitung luas ya, yang ada di dalam kelas. Ya, ini interface luas segitiga, kemudian ini ada function hitung luas. Nah, hitung luas itu ini, ya, jadi dia nanti akan ke sini, yang isinya hitung luas adalah 0,5 dikali alas, dikali tinggi. Maka dia akan hasil dapat, maka akan membuat berapa nanti hasilnya. Ya, jadi ini contoh implementasi di dalam, penggunaannya di dalam modul. Ya, intinya adalah yang paling pokok, ini sebenarnya. Ya, ada keywordnya dengan nama interface. Kemudian ditutup dengan n interface. Oke, ini modulnya. Dan, di dalam formnya seperti ini codingnya. Dibuat form seperti ini, ada alat atau tinggi, alat segitiga, nanti hasilnya itu di dalam label tiga ini. Jadi, namanya, saya namanya LBL luas ya. Ini LBL luas. Oke, prosesnya seperti ini. Ini. M luas, new sebagai hitung luas. Ini ngambilnya dari hitung luas modul ya. Ini kalau kita cari hitung luas ini dari kelas. Jadi dari kelas. Kemudian, M alas, dia sebagai long. M tinggi, dia sebagai long juga. Ini long spending ya. Nah, ke sini larinya ya. Ke sini larinya. Kemudian, bikin objek namanya M alas. Dia sebagai long. M tinggi, dia sebagai long. M alas sama dengan textnya alas. Jadi, alas nanti diketik berapa? Di sinilah nilainya M alas sama dengan ini. M tinggi sama dengan textnya tinggi. Textnya luas yang ini ya. Eh, textnya alas yang ini. Textnya tinggi yang ini. Kemudian nanti, LBL luas sama dengan hitung luas. Ya, M luas. M luas itu yang ini. Titik hitung luas. Hitung luas ini dari modul yang tadi. Go to definition. Ini hitung luas. Maka dia akan memanggil ini nanti. Oke, ini aja implementasinya untuk interface menggunakan Visual Basic. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.